Terakhir para terpidana mati Ini mengatakan permintaan terakhir Miuran adalah untuk bisa menghasilkan lukisan sebanyak-banyaknya Karena memang terlihat sejak kemarin ini tim pendamping dari terpidana Miuran ini membawa tiga lukisan pada kunjungannya kemarin Dan pada tadi kunjungan hari ini terlihat juga Julian McMahan pengacara dari Miuran ini membawa satu buah lukisan lagi dari lapas besi di Pulau Musa Kambang setelah mengunjungi Miuran Selain itu melalui adiknya Andrew Chan, Michael Chan juga mengatakan bahwa kakaknya ini menginginkan untuk dapat pergi ke gereja bersama dengan keluarganya Sebelum dilaksanakannya eksekusi mati ini Berikut pernyataan dari adik Andrew Chan, Michael Chan Andrew's last wish would be, one of his wishes would be to go to church with his family in these last few days That, you know, the two boys are still holding up pretty well considering they feel that there's just unjust to what has happened over the last 10 years with their whole case Yang putri demikian yang dapat saya sampaikan dari Darmaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah, kembali ke Anda Mila Amalia dari Cilacap, Jawa Tengah Beragam kecaman eksekusi mati dilayangkan sejumlah negara, Presiden Perancis Faso Olang mengancamakan menarik duta besarnya jika eksekusi tetap dilaksanakan Kelaksanaan eksekusi mati gelombang 2 akan segera dilakukan dalam waktu dekat Kesepuluh terpidana mati kasus narkoba yang masuk dalam daftar eksekusi kini telah berada di lapas Nusa Tambangan, Jawa Tengah Beragam reaksi penolakan eksekusi mati pun kembali muncul Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak Indonesia untuk tidak mengeksekusi mati 10 narapidana tersebut Ban Ki-moon menilai eksekusi mati berdasarkan ketentuan hukum internasional hanya dapat diberikan bagi pihak yang telah melakukan kejahatan serius Sementara Ban menilai kasus narkoba tidak termasuk kejahatan serius Pemerintah Perancis juga menentang keras pelaksanaan eksekusi mati Sergei Atlui Narapidana kasus narkoba asal Perancis Presiden Perancis bahkan mengancam akan menunda rencana kerjasama yang telah dibahas dalam forum KTTG20 pada November 2014 lalu Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia dan Perancis juga telah mengadakan pertemuan membahas eksekusi mati tiga warga negaranya. Reaksi keras juga datang dari pemerintah Belanda dan Brazil. Warga kedua negara tersebut telah dieksekusi pada gelombang pertama Januari lalu. Mereka memanggil duta besarnya pulang sebagai bentuk protes atas pelaksanaan hukuman mati. Terima kasih telah menonton!